hai oke teman-teman sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya udah gitu aja selamat menonton mantap 10 nih 10 10 10 11 12 13 14 19 16 17 18 20 21 21 telur ular King Cobra mungkin teman-teman ada yang beritanya mungkin ada yang komen iya bangun sok tahu masa iya bener itu ini memang bener-bener telur King Cobra teman-teman ya karena posisi telur tuh memang disembunyikan di bawah daun bambu sama daun-daun kering yang lainnya jadi memang ular King Cobra tuh dia menyembunyikan telurnya itu memang di bawah daun-daun kayak dibentuk seperti gundukan tapi tergantung sih ada King Cobra memang membuat sarangnya untuk telurnya itu dia memang besur gundukan itu lebih besar agak gimana kayak gunung gitu loh kayak gunung sama ada yang lebih datar kalau tadi kan lebih datar tapi memang kelihatan karena sudah biasa mengosoran King Cobra kayak gimana karena posisi ini juga di pohon bambu jadi ya positif kalau ini memang telur ular King Cobra teman-teman ya jadi kayaknya telurnya memang harus dipindahin karena takutnya kalau misalnya netas di sini ini kan dekat ini kan di kebun disana tuh rumah dekat masjid ada rumah tuh denger musik kan jadi kalau misalnya ini netas pasti nanti tidak menutup kemungkinan apa anak-anak ular King Cobra ini dia bakal masuk ke rumah warga teman-teman ya karena kasusnya itu banyak-banyak kayak gitu nih telur ular King Cobra Sumatra atau opiopagus sana salah satu ular terbisa terpanjang di Indonesia teman-teman ya dengan dan juga terbesar di Indonesia dengan ukuran diameter badannya teman-teman ya gitu ada 21 jadi telurnya harus amat kita pindahin jangan taruh disini amat pindahan ke tempat yang mantep lah pokoknya teman-teman ya nih kita sini dulu nih pasti dan lu lah ini hewannya mana nih masih telurnya nanti kita cari ularnya yang penting telurnya kita amankan dulu teman-teman ya jadi telur ini harus di kita pindahin jangan di sini karena takutnya nanti disini malah bunuh warga eh maksudnya dibunuh sama warga gitu loh kita pindahin sini 21 telur tapi kemungkinan tidak bisa menetap semua teman-teman karena ada seleksi dari alam yang namanya telurnya busuk gitu temen-teman itu tuh tuh tembakan Huh mengapa ternyata ini dia industặtnya sini 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 sinioh possibilities Oh Hey ternyata pas banget kameramen yang nampak kok bisa nampak gue berarti dia keluar dari bambu tadi teman-teman pas sama ngapain telurnya ya berarti dia ada di situ cuma enggak nampak jadi dia malah kabur nih ini nih ularnya nih badan itu masih kecil masih kecil kecil betina telurnya 21 tadi ukrasi eh 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 agak-agak ngering-ngering sih enggak jadi lebaran betul-betul lebaran woi ini teman-teman ya ternyata ini ulernya kita cari nih tadi telurnya udah dapat sekarang induknya dapat sih masih kecil tapi telurnya banyak memang ular kalau misalnya besar di alam itu ya walaupun badan yang kecil umurnya tua teman-teman gerakannya lambat mungkin karena dihabis ngelor jadi tenaganya itu enggak begitu agresif serangan ini belum brutal teman-teman ya belum brutal nih serangannya belum brutal nih mulutnya buka terus keren nih lehernya agak merah teman-teman lihat kamera lah lehernya agak merah tuh ciriqas dari belakang sumatera tuh memang biasanya emang lehernya tuh dia merah kuning sama yang kuning yang agak keputih dan ini kalau misalnya dipelihara ini kan warnanya apa ya apa warnanya coklat ya coklat coklat tapi lehernya kan agak merah ini kalau dipelihara nanti ini warnanya bisa berubah teman-teman kebanyakan ular cinggobrasumatera tuh memang napasnya sampai kemuka lho hehehe kencang banget ikhobrasumatera tuh warnanya tuh bisa berubah kalau misal udah dipelihara teman-teman ya ya orang gak disakitin kamu semua dipindahin lho jangan disini ya nanti kamu dibunuh kasihan kamu juga nori ngapain disini eh jadi teman-teman jangan disini teman-teman ya ini emang gimana ya namanya olah cinggobra tuh memang salah satu ular yang paling top untuk di atas teman-teman ya cinggobra dari ular berbisa yang ada di Indonesia dia paling atas karena ketika ada seseorang memegang cinggobra itu gancengnya itu nambah gitu loh kerannya itu nambah udah usah pakai lamber gini ya megang cinggobra aja megang cinggobra itu udah keren itu udah nambah banget teman-teman Amar juga dulu pernah sih megang-megang cinggobra tapi sekarang udah nggak berani lagi karena takut paling kecuma megang-megang gini sih nggak apa-apa gitu megang-megang gini nggak apa-apa galak banget nih enak cinggobra itu kalau jantan sama betina itu dia lebih besar jantan daripada betina temen-temen ukuran badan itu lebih besar jantan daripada betina kayak punya masih Troya tuh jantan badannya gini banget jadi kalau untuk ngawinin segede ini sih bisa tapi kalau misalnya kliar kinggobra dikawinin ya dikawinin di dalam kandang itu resikonya besar karena bisa yang betina dimakan sama jantan atau sama-sama menggigit kadang kalau misal betinanya nggak mau pasti betinanya dimakan tuh dimakan coba dikit kamera dikitin ya keren ya teman-teman ya mulutnya buka tuh ini pertahanan dari seekor laki-cobra teman-teman ya jadi itu berdirinya tinggi dan juga untuk ular kinggobra di Sumatera itu warnanya banyak dibanding sama di Pulau Jawa kalau di Pulau Jawa tuh kebanyakan hitam abu-abu coklat gitu ya tapi kalau di Sumatera itu ada yang merah ada yang agak kuning ada yang coklat ada yang hitam ada yang mutasi warna dari dari coklat bisa jadi merah loh teman-teman eh eh kenapa kenapa kamu mau diselamatin ya kamu diselamatin jangan di sini untuk kamu salem nggak dibunuh sama yang punya kebun kalau kamu dibunuh tuh gimana telur-telur kamu ya emang sih ular tuh memang kalau misalnya bertelur memang dijaga ya tapi setelah telur itu menetas ya pergi semuanya gitu pada my trip semuanya sendiri-sendiri kita kemana gitu jadi enggak kayak mamalia mamalia kan misalnya beranak anaknya masih sama-sama hidupnya terus ke ular enggak begitu netas langsung pergi masing-masing hei suaranya dengernya Hai teman-teman ya di badannya ada ada luka alam juga entah itu berantem sama ular kingku brenglen atau gimana juga ngerti atau bekas predator gigitan sama musang juga enggak tahu ya tuh ya teman-teman Hai lukanya ini ukurannya sekitar dua meter setengah nih kita main-mainin dulu ya dua meter hai 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 wuhh matap terkejut gua strike ya strike kawan wuhh hai 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 agak was hei tunggu dulu hei hei ada kayu-kayu iya 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 tunggu orang ada kayu ini teman-teman ya Hai ini ukurannya 2 meter 2 meter setengah kurang lebih nggak papa kameramen jadi lebih enak sih kalau misalnya ini teman-teman ya mau menghandle ular King Cobra itu yang pertama tangan kiri atau tangan kanan itu di megang ekornya bagi gila megang er gini terus pakai kuda-kuda dan jangan banyak pergerakan dan gunakan tongkat sep senyamannya kalian berapa mau berapa meter satu meter setengah atau dua meter tapi dua meter sudah cukup satu setengah meter juga udah bagus baru bisa diangkat kayak gini tuh jadi jangkauan dia ke kita itu jauh teman-teman ya eh 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 kamera atau kameramen tuh kamera 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 uh aduh patah kayu untuk diangkat gini teman-teman ya ini adalah cara handle ular King Cobra kayak gini pakai alat bantu kayak gini ke sekornya dipegang tapi tetap puas pada juga teman-teman karena King Cobra kalau diam balik itu kenceng banget dan juga teman-teman ya King Cobra walaupun ukurannya segini ini udah bisa membunuh manusia beberapa manusia sudah bisa dibunuh sama dia karena tipe bisanya tuh sangat-sangat-sangat berbahaya banget dengan kasus kematian di Indonesia paling banyak sih kalau melihat ya banyak banget yang mati sama King Cobra nggak tahu udah kenapa mungkin kurang hati-hati kali ya atau gimana nggak ngerti juga lah banyak banget di Indonesia kegigit gitu teman-teman teman-teman amat tuh banyak yang kegigit ada yang kegigit selamat ada yang kegigit sampai nggak selamat tuh ada temen-temen ya tapi namanya orang kita juga nggak bisa ngelarang dia mau ngapain dia maunya ngapain juga terserah dia lah senang-senangnya dia juga kan tapi ya tetap ini juga lah hati-hati gitu lah nih nih teman-teman nih keren nih wow hei kecil ya ular nih lumayan tapi kecilnya kalau gigit lumayan berhabis mairnya betelor ya betelor ya betelor jadi King Cobra tuh temen-temen ya kalau dia gigit manusia itu tuh nggak dilepas tuh temen-temen ya ya udah gigit bener-bener gigit sampai bener-bener dikeluarin bisanya itu sampai masuk ke tubuh manusia jadi ya misalnya digigit ya gigit nggak dilepas ngeri banget pokoknya kalau udah gigit King Cobra tuh waduh rasanya gimana gitu mungkin teman-teman udah pernah ngeliat lah ya orang digigit King Cobra tuh ya gimana kan videonya udah banyak tuh banyak yang selamat ada yang meninggal kan ada yang kegigit-kegigit King Cobra kayak gitu lah contohnya teman-teman nih nih kamu nelor di kebun warga ya kamu harus amar pindahin ke tempat yang lebih mantap jangan di sini karena takut nanti kamu dibunuh kamu nggak bisa berkembang biak lagi jadi buat teman-teman ya kalau misalnya jalan banyak gerak dia kamu kamu gerak dia kegerak jadi kalau misalnya eh kalau untuk di Sumatera ya memang King Cobra tuh banyak yang mendiamin di perkebunan karet sama sawit teman-teman tapi paling banyak kalau untuk bersarang atau bertelur itu di kebun karet terus yang ada bambunya juga kayak misal kebun kopi coklat ya coklat coklat yang ada bambunya juga biasanya ada teman-teman ya kalau misalnya pas musim kawinnya jadi kalau bisa sih buat teman-teman kalau bisa kelihatan King Cobra di kebunnya kalau bisa sih jangan dibunuh ya kasihan karena dia juga malu hidup walaupun dia berbisa dia kan kalau misal diganggu baru dia menyerang kalau nggak diganggu dia nggak gigit nggak nyerang gitu teman-teman ya jadi dibiarin aja nggak apa-apa kasihan gitu keren Oke kita tangkap aja ya Oke teman-teman ini ular yang bakal amar tangkap dan dan amar bakal pindah ke tempat yang lebih joss lebih mantap mantap Oke kita tangkap dulu sini kawan sebenarnya nangkapnya tuh banyak caranya teman-teman ya cuma karena pakai kayu ini bisa diam-diam-diam ah tuh tuh tariknya mau dilihatin gimana gitu ya nggak ada kayu yang lebih cepat sih tuh lembek lagi alah patah tuh Oduh bisa nih lihat teman-teman sini Mar mau ngeliatin tarinya nih anak buka luna buka luna atau dia atau tarinya alah digigit alah patah cuy atau alah ini tarinya nih tuh kelihatan tarinya ya ini tarinya di atas nih Aduh tunggu-tunggu ah alah kayunya patah nggak kuat dulu kayu-kayu nggak ada kayu Oh nih aduh tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu alah ah dia gigit dia gigit udah dilepas nah nih tarinya nih 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 alah Nih di sampingnya kelihatan ya kelihatan boker nih kelihatan nanti tarinya teman-teman ya agak susah nih jangan gigit soalnya tuh kan hai 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 tunggu dulu ah nggak dilepas tuh tuh nggak dilepas teman-teman nih Nih alah Hai baik banget sih ngotarnya tunggu dulu ngotarnya dulu nah nih kelihatan oke oke ini tarinya teman-teman ya kelihatan ya sebelah kirinya nih ih ngeri ya nggak tarinya udah takut nih dia gigit nih ya teman-teman lihat nih dia gigit ini hehehehe kepala lepas iya 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 oke nih gini oke teman-teman ya nanti Amar bakal laporan sama punya kebun Amar bawa ke rumahnya kalau ularnya ini udah ketangkep Alhamdulillah ini tapi nggak tahu kalau ada yang lain teman-teman ya wuhh mantap ngerti amat juga mau ini keluar nanti mau dipindahin juga sama King Cobra nya nanti mau di apa dulu telurnya masih di situ gara-gara dia keluar jadi ngejarin dia dulu oke waktunya ampar pabit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap